Salam Green Duration! Perkenalkan nama aku Rinti Serodinanti dari kelas 11 MIPA 7 bersama temen aku Hai, aku Salasabil Aurelia dari kelas 11 MIPA 2 Selamat datang di Podcast Chat Podcast Green Duration Nah di Podcast episode kali ini kita punya topik yang menarik nih Rinti Apa tuh? Topiknya yaitu tentang Open Minded Wah menarik banget nih Oh iya ngomong-ngomong gak kerasa ya di kala pandemi ini waktu berjalan begitu cepat gitu Serasanya kayak baru kemarin aja nih kita menyebut bulan Ramadan dan ternyata Bener banget ya gak kerasa gitu Tiba-tiba udah mau bulan Ramadan aja nih ya Nah kita tuh kedatangan narasumber yang wah ini favorit banget nih di 19 siapa sih Rint? Siapa ya narasumbernya? Nah jadi kita kedatangan salah satu guru di SMA Negeri 19 Bandung Beliau merupakan guru salah satu guru favorit nih Siapa sih yang gak kenal beliau ini? Kami panggilkan Langsung saja kita panggilkan ya di Paso Santo Terima kasih Dibuka ya Pijin? Iya Pak Oke Salam Green Duration Oke Pak Jadi selama pandemi ini Pak Bapak work from home juga lain-lain kegiatan Bapak selama pandemi ini apa sih Pak kalau boleh tahu? Aktivitas saya sebagai guru ya Mengajar ya Mengajar bentuknya ya walaupun bentuknya daring ya online Selain itu saya juga aktif-aktifitas di tempat lain juga kadang menjadi konsultan pendidikan Di luar ses bagi mengajar dan kegiatan-kegiatan di organisasi baik di kota Bandung maupun di Jawa Barat Di situ ada MGMP dan asosiasi guru bahasa Indonesia Aktivitasnya kurang lebih seperti itu Produktif sekali ya Bapak di kawar pandemi ini Sebenarnya kan pandemi juga identiknya dengan ketidakproduktifan nih Pak selama work from home juga Oke tanpa berlama-lama nih Pak kita langsung masuk ke topiknya Jadi sebenarnya apa sih Pak open-minded itu? Open-minded Ya Open-minded itu Itu pakai bahasa Inggris ya Sebenarnya kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia bagaimana kita memahamkan sesuatu dalam bentuk bahasa Indonesia Bagaimana kita memiliki pikiran yang terbuka Ya oven itu kan terbuka ya Pikiran yang terbuka atau bagaimana kita terbuka terhadap suatu hal ya sebagai manusia Ketika manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi yang bersih Lalu kita diberikan akal dan pikiran sebagai mahluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah dibanding mahluk lainnya di dunia ini Maka bagaimana kita menyikapi sesuatu ya Menyikapi sesuatu sehingga Peran dan fungsi kita sebagai manusia betul-betul ada perannya yang maksimal gitu Nah Bagaimana kita membangun Bagaimana open-minded itu terjadi Peradaban itu terjadi dan terus berkembang Salah satu di dantrenya karena ada open-minded Bagaimana pikiran itu terbuka ya Bagaimana kita menerima sesuatu itu dengan terbuka ya Jadi jangan sampai kita menutup diri Bahwa pikiran kita yang terbaik Atau yang lain itu tidak gitu ya Ketika orang memunculkan pendapat Memunculkan ide apapun itu dan sebagainya Kita cenderung tertutup misalnya Berarti itu yang close-minded ya Jadi pikiran yang tertutup Ya apalagi seorang siswa dan sebagai seorang pelajar ya Bagaimana dia harus memiliki pikiran yang terbuka Sehingga Progres kedepannya Dia bisa menjadi individu yang maju ya Individu yang berhasil Wah menarik banget ya Pak ya Definisi dari open-minded itu Nah Menurut Bapak Ada nggak sih Pak manfaat dari Memiliki pemikiran yang open-minded? Sangat bermanfaat ya Bukan ada lagi bahwa Bahkan saya pikir Sebagai manusia modern di elemenial sekarang Apalagi seperti anak-anakku yang luar biasa Open-open-minded itu harus dimiliki Sehingga Dia akan menjadi manusia yang berhasil saya katakan Harus dan wajib memiliki jiwa Pikiran yang open-minded yang terbuka Saya bilang Jangan sampai tertutup Justru dengan close-minded Dengan pikir yang tertutup Itu yang membuat kita jadi Maaf ya Kalau saya mungkin bahasanya lebih Itu akan mengkerdilkan kita sendiri Akan mengkerdilkan kita sendiri Contoh sederhana saya bilang Bahwa pikiran kita inilah yang terbaik Dan kita susah untuk menerima pandangan orang lain misalnya Atau kita merasa bahwa Kadang-kadang ini nggak boleh Kita kadang-kadang Ketika orang berpikir open-minded Jadi munculnya Plus-minded Atau pikiran tertutup Kadang-kadang akhirnya munculkan jiwa yang pesimis gitu Contoh Trendnya Kalau anak SMA itu bahwa Anak sekolah di SMA itu Orientasi ini pasti untuk melanjutkan keperluan tinggi Dalam prosesnya Pasti itu Butuh Usaha Butuh pemikiran Dan tidak lepas dari Finansial ya Kadang-kadang Ya jangankan aku kuliah untuk bisa sekolah SMA juga Susah dan sebagainya Akhirnya Ya udahlah paling juga gitu ya Paling juga akhirnya Muncul sifat pesimis yang Kadang-kadang jadinya mendahului nasib gitu ya Mendahului nasib itu Itu tidak Jangan seperti itu Dan orang terbuka Dia akan berpikir ke depan Menerima sesuatu Dan optimis Bahwa Saya harus melakukan sesuatu Dan saya harus menerima sesuatu Dan memikirkan sesuatu dengan terbuka Tapi dengan critical thinking kita Dengan pemikiran kita yang bagus Sehingga Kita punya Visi Punya pemikiran Punya target Punya tujuan Dan akhirnya kita berhasil untuk mencapai tujuan itu Wah Seperti itu ya Pak ya Nah tadi udah disebutin ya Sama Bapak Manfaat dari open minded Nah Pak gimana sih Pak Kita tuh tahu Kalau kita tuh ada open minded Atau belum Jadi ciri-ciri nya tuh bagaimana ya Pak Ya Ciri-ciri yang open Orang yang open minded gitu ya Dia Cenderung terbuka Terbuka pada berbagai hal Termasuk terbuka pada informasi Sederhana saja misalnya Ketika Salsa Ya Diskusi dengan teman-temannya Bahwa Ketika Dia bisa menerima Pemikiran orang lain tentang Suatu hal Dari sudut pandang Mereka Dan kita bisa menerima Walaupun nanti kita kritisi Itu berarti Orang yang sudah Pikirannya terbuka ya Atau Dalam konteks Teknologi informasi Dalam konteks global sekarang Juga Kita tidak konvensional ya Kita bisa menerima Berbagai informasi Berbagai aspek ya Sekarang Dunia sangat luas Dan terbuka ya Di genggaman ini Kita bisa membuka Sebuah informasi Yang terjadi di dunia Asal kita Kita buka gitu ya Nah ketika kita berusaha Untuk mencari informasi Yang kira-kira Bermanfaat Dan bisa menjadi pelajaran Berharga Dari situ Maka berarti Kita termasuk orang yang open minded Kita bisa terbuka Terbuka dengan informasi Terbuka dengan pendapat orang Terbuka dengan pemikiran orang Karena itulah yang akan membangun Rangka berpikir kita Sehingga kita bisa lebih matang Lebih dewasa Dan Bisa lebih maju Untuk menghadapi Tantangan ke depan Ternyata penting banget Penyelapan lu Dan Kan kita tuh udah Misalkan ya pak Dalam sebuah organisasi Gak semua orang tuh Punya pemikiran yang open minded tuh pak Nah sedangkan dari organisasi sendiri Itu Menyatukan berbagai pemikiran Yang berbeda gitu pak Jika Salah satunya ada yang close minded nih pak Itu dari bapak sendiri Oke Berarti kita bisa dalam konteks Keorganisasian ya Ya kita Kita tidak menutup diri bahwa Dalam diri setiap individu itu Karakternya beda-beda ya Ada memang orang yang bisa Open minded Terbuka dengan Dengan berbagai hal Ada juga yang cenderung Close minded ya Close minded Dia cenderung tertutup Nah Bagaimana kalau dalam sebuah Keorganisasian ada Di antara teman kita Atau anggota kita Ada yang seperti itu Nah disinilah Peran sebuah organisasi Karena Yang saya pahami Untuk membangun Open minded itu Ada beberapa aspek ya Sebelum ke aspek sana Saya bahas Bahwa Untuk membangun Membangun pola open minded Itu ada beberapa Yang bisa kita lakukan Satu Membaca ya Membaca Berbagai hal Membaca adalah Sebuah pintu Yang bisa membuka pikiran kita Karena Dengan membaca Kita akan Menerima berbagai informasi Dan kita mengkritisi itu Nah Yang kedua Yang kedua Dengan Bergaul dengan Heterogen ya Jadi Jangan sampai kita Gaul dengan orang itu Itu saja Sehingga kita Tahunya jadi sebatas itu Jadi karena Ah karena saya sama Ipa 2 Aku kan Ipa 1 Aku nggak bisa menerima itu Eh sasa kan kelas 2 Aku kelas 10 Aku nggak mau gitu loh Sasa kelas 12 Nah Itu nggak boleh Jadi Bagaimana kita memiliki Pikir yang terbuka Dan kita bergaul dengan Siapapun selama itu Tidak merugikan orang lain Ya Jadi Bergaul dengan berbagai karakter Yang sifatnya heterogen Ya Yang Yang kedua Banyak diskus Ya Banyak diskus Kenapa Kenapa kita perlu diskusi Diskusi adalah media yang paling efektif Untuk membangun kerangka pemikiran saya bilang Karena Dengan diskusi Kita bisa mengetahui pemikiran orang itu Seperti apa gitu Dan Ya Bertukar pikiran Dan itu media yang paling efektif Untuk membangun Pemikiran kita Karena ketika mendengar orang Oh pemikiran dia kayak gini Pemikiran saya seperti ini Jadi Oh sebaiknya saya juga gitu loh Nah Seorang yang open minded Ketika dia bisa membaca Berbagai pemikiran orang Pikiran-pikiran orang Maka Kita akan mencari formulasi yang terbaik Bahwa PC saya ini deh gitu loh Karena saya Banyak dipengaruhi oleh itu Apalagi Kalau kita baca Pikiran-pikiran orang Sudah sukses ya Orang sukses itu Biasanya pikirannya diapakan Dibukukan Didokumentasikan Makanya Selain Diskusi kita bisa nonton ya Nonton Nonton Film Atau apapun yang kira-kira bisa memberikan Nutrisi positif Dalam pikiran kita Pikiran kita Dan itu Akan Membangun pikiran kita yang terbuka Atau open minded Nah Ketika ada teman kita Di organisasi kita yang kecenderungan Misalnya ya Dia close minded Bahkan kadang-kadang Cenderung Bawa pikiran saya yang paling Bagus Yang lain itu tidak Dan sebagainya Cobalah untuk Ajak diskusi ya Cobalah Untuk berbicara Dari hati-hati Diskusi ya Misalnya Sasa maaf Sama Rintis pak Riris Rintis pak Rintis Namanya cukup bagus Bahwa dia sedang merintis kehidupannya Untuk masa depan Oke Oke Makanya Ketika misalnya Bahwa Sasa sama rilis Seseorang yang berteman Ketika tahu bahwa Ini kayaknya teman saya cenderung Tertutup Dia tidak mau terbuka Ya Menutup diri Kadang-kadang dan sebagainya Cobalah Teman dekatnya berusaha untuk mendekati Dan mengajak diskusi Membangun keceriaan Menularkan Kebiasaan positif Yang membuat Dia jadi open-minded Dia jadi terbuka Pikirannya Gitu Nah gak kerasa nih ya Udah di akhir topik nih ya Kok cepet banget Iya pak Banyak banget nih Hal-hal yang bisa kita ambil ya Piarin Apalagi buat teman-teman di rumah nih Banyak banget Tadi pengaparan dari Pak Susanto Begitu jelas ya Kalau kita tahu open-minded ini Penting banget buat kita Dan juga teman-teman di rumah Nah pak terakhir nih pak Pesan-kesan Oh terakhir ya Iya pak Pesan-kesan serta harapan Bapak Untuk para siswa SMA Negeri 19 Bandung Ya Kesan dan harapan Saya di SMA Negeri 19 Bandung tuh 1998 masuk ya Saya sudah lahir belum tahun 1998 Belum pak Saya sangat mencintai Dan sangat bangga Menjadi bagian dari keluarga besar SMA 19 Bandung Sudah menjadi bagian dari kehidupan saya gitu loh Satu hal yang mungkin ada teman-teman alumni yang selalu terngiang-ngiang dengan kata-kata saya Saya ingat banget ada seorang ketika dalam acara Milangkala ya Kalau dengan istilah yang beda-beda di depan itu ada Dia nyanyi tiba-tiba dia bilang 19 di Jalan Negeri 19 Di Jalan Negeri 19 Tapi tidak terpojokkan Hashtag Susanto Itu yang unik Artinya adalah bahwa Itu membangun pola yang open-minded Ya SMA Negeri 19 Walaupun di pojok Tapi kita tidak terpojokkan Kenapa? Karena setiap manusia itu punya potensi Nah potensi terus dibuka saya bilang Dibuka diantaranya dengan membangun pola open-minded Ya Anak kita hebat-hebat kok Jangan takut ketika kita bersaing dengan teman-teman yang lain Karena apa? Kita ditakdirkan hidup kita sama 24 jam Dalam suatu hari satu malam kita 24 jam Hanya membedakan saya katakan tadi Mungkin waktu baca kita lebih sedikit gitu loh Diskusi kita mungkin kurang dalam gitu ya Energi kita kurang powerful untuk melakukan sesuatu Sehingga cita-cita bisa tercapai Aku jangan terburu-buru karena waktunya agak mepet ya Jadi maksud saya adalah bahwa Kesan yang luar biasa 19 Saya katakan tadi Lakukan yang terbaik buat 19 Dan saya yakin Anda bisa melakukan itu Buat senyum bangga orang-orang tercinta Karena kamu bisa melakukan sesuatu untuk 19 Pasti bisa ya Yang tercinta itu bisa ibu, ayah, guru, teman-teman yang luar biasa Torehkan sejarah terbaik Torehkan sejarah terbaik untuk SMA Negeri 19 tercinta Karena almah materi itu Anda akan bawa sebelum kita tutup usia Dan pasti itu bisa Wah keren banget ya kesan-pesan dari Bapak Kat, terima kasih kepada Pak Susanto Yang telah menjadi narasumber di episode kali ini Benar-benar menarik banget ya Menarik banget sih topiknya dan tentunya sangat bermanfaat ya Betul banget Nah, di masa new normal sekarang Kita sudah mulai berkegiatan Mendekati kegiatan kita pada normalnya Jangan lupa untuk teman-teman di rumah yang berkegiatan di luar rumah Selalu menerapkan protokol kesehatan Demi terhindarnya kita semua dari virus COVID-19 Akhir kata saya Rindu Surodi nanti dari kelas 11 MIPA 7 bersama teman aku Saya Salsa Bila Aurelia dari kelas 11 MIPA 2 Terima kasih telah menyaksikan podcast turn Podcast Green Edition Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.